Intro Seorang remaja asal Dusun Mangirkidul, desa Sendangsari, kesamatan Pajangan Bantul, Saleh Kumrojati yang berusia 16 tahun, tenggelam saat mengikuti acara padusan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan pada ahad lalu. Lokasi padusan ialah di tempuran atau pertemuan antara Sungai Bedok dan Sungai Progo, Dusun Mangirkidul, desa Sendangsari, kesamatan Piyungan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Beginilah upaya pencarian yang dilakukan Basarnas Yogyakarta bersama tim sargabungan dari berbagai instansi dan potensi untuk menemukan Saleh Kumrojati, remaja 17 tahun yang hanyut dan tenggelam di tempuran Sungai Bedok dan Sungai Progo. Sungai ini berada di Dusun Mangirkidul, desa Sendangsari, kecamatan Piyungan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kejadian bermula saat Saleh bersama empat rekannya mandi untuk padusan sehari sebelum puasa pada hari ahad lalu. Ketika asik mandi, Saleh berenang ke tengah kurang lebih 5 meter dari tepi sungai, kemudian terseret arus di tempuran tersebut. Rekan korban, yaitu Fendi Pradana yang mengetahui kejadian itu, berusaha menolong rekannya. Namun karena derasnya arus sungai, Fendi justru ikut hanyut, namun berhasil menyelamatkan diri. Akhirnya rekan-rekan korban memberitahukan ke warga sekitar dan melaporkan kejadian ini ke Basarnas untuk mendapatkan pertolongan. Proses pencarian pun dilakukan oleh Basarnas, Polsek, masyarakat, serta para relawan termasuk Sar MTA Daerah Istimewa Yogyakarta. Akhirnya korban ditemukan oleh tim Sar Gabungan pada Senin pukul 23 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat, tidak jauh dari lokasi kejadian. Korban segera dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Setiawan dan Klimun melaporkan. Terima kasih telah menonton!